Pemirsa menuju hari raya pascah umat katolik di gereja Santo Nicodemus, Ciputa, Tanggerang, Selatan, Banten, mengikuti kegiatan Jumat Agung yang merupakan rangkaian tri hari suci pascah. Salah satu kegiatannya adalah visualisasi jalan salib. Sejumlah umat gereja sudah berkumpul sejak pagi untuk mengikuti salah satu prosesi, yakni visualisasi jalan salib atau kisah sengsara Yesus Kristus dalam peristiwa salib. Visualisasi jalan salib ini dipersembahkan oleh umat gereja secara langsung, di mana aksi teatrika memvisualisasikan kisah Yesus Kristus dalam peristiwa salib dikelar. Proses ini dimulai dari ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, hingga akhirnya Yesus mengalami peristiwa di kayu salib. Visualisasi ini merupakan upaya mengenang pengorbanan Yesus Kristus bagi umat sekaligus menyampaikan pesan agar para umat senantiasa menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya, memiliki sejelang peringatan pascah, umat Nasrani datang ke gereja katedral untuk melaksanakan ibadah Jumat Agung. Suasana perayaan berlangsung hikmat dan sudah ada rekan kami, Elsie Casey, yang melaporkan langsung di gereja katedral. Selamat sore, Elsie. Bagaimana perayaan Jumat Agung di sana? Ya, Nadia, untuk mengenang kisah sengsara dan juga wafatnya Yesus Kristus, hari ini gereja katedral Jakarta menggelar ibadah Jumat Agung. Gereja katedral Jakarta menggelar ibadah Jumat Agung hari ini sebanyak tiga kali. Misa pertama sudah selesai, yang sudah digelar pada pukul 12 siang. Dan saat ini seperti Anda saksikan, sedang berjalan misa yang sudah dimulai pada pukul 3 sore yang lalu. Dan masih ada satu misa yang masih akan berlangsung selanjutnya, yaitu pada pukul 18 atau pukul 6 sore. Dan misa yang sedang berjalan saat ini pukul 3 sore dipimpin oleh Pastor Albertus Hani, yang dalam khutbahnya atau dalam pesannya, ia menyampaikan pesan untuk memaafkan dan juga menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang disampaikan oleh Pastor Albertus Hani ini juga memang sesuai atau linear dengan tema pekan suci yang disampaikan oleh Keuskupan Agung Jakarta yang tahun ini mengusung tema solidaritas dan juga subsidiaritas untuk kesejahteraan bersama. Dan pada saat ini di tempat saya melaporkan, yaitu Gereja Kataril Jakarta, diestimasi ada sekitar 2.700 umat yang sudah hadir secara offline. Dan untuk memastikan bahwa ibadah pekan suci berlangsung secara aman dan juga khusyuk, pihak kepolisian telah menurunkan sebanyak lebih dari 300 personil kepolisian untuk memastikan ketertiban. Dan 300 personil kepolisian ini mereka disiagakan bersama juga dengan beberapa mobil kepolisian yang juga kami lihat memang sudah bersiap siaga untuk memastikan arus lalu lintas juga dapat berjalan dengan baik. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, tidak hanya digelar secara offline, tetapi bisa juga dapat anda saksikan secara online melalui kanal Youtube dari Gereja Kataril Jakarta. Hal ini ditujukan agar bagi umat katolik yang belum dapat hadir secara langsung, mereka dapat menyaksikan, bisa melalui online dan juga dapat tetap mengikuti ibadah Jumat Agung. Tentunya ibadah Jumat Agung ini merupakan salah satu rangkaian dari pekan suci dalam Gereja Katolik, di mana pekan suci memang sudah dimulai pada Minggu Palma, yaitu Minggu lalu, kemudian Kamis Putih pada Kamis kemarin, dan hari ini berjalan Jumat Agung, nantinya hari Sabtu besok akan berjalan ibadah Sabtu Suci, dan juga puncaknya adalah Minggu Pasca. Dan kami akan terus melaporkan kembali kepada anda seperti apa jalannya ibadah di Gereja Kataril Jakarta, tetapi untuk saat ini kembali kepada anda, Nadia di studio. Baik, terima kasih LCKC melaporkan langsung dari Gereja Kataril Jakarta Pusat, selalu bertugas kembali. Terima kasih.